Kedalam tanganmu, kuserahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku Yonis Yonis Dari Manggarai Saya sendiri sedang dalam perjalanan dari Wonogiri, dari pasturan Mau bisa di Bubaan namanya, di pegunungan Dingin, asik sekali nanti Saya video di sana Halo Romo Barnabas Kita akan temui ya Aku tanya sedikit Supaya umat kenal ya Romo Barnabas Romo asli dari mana Dari Flores Bagaimana itu Manggarai Timur Artinya seperti apa sih kalau Flores panjang Flores dari kita satu pulau Nah di Flores ada Berapa kaupaten Satu kaupaten itu Manggarai Timur Masuk Kusupan Ruteng Ruteng, oh Kusupan Ruteng ya Iya, iya, iya Romo sudah berapa lama jadi Romo Mau masuk 20 Oh 20, jadi dulu late vocation Iya, iya late vocation Oh, umur berapa masuk Romo 26 26 baru masuk ya Iya Oke, iya, 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 iya Soalnya aku juga nelat-nelat Tapi tetap sudah 29 Oh iya, iya, iya Saya dulu terhabiskan Umur 30 tahun Kalau umur berapa dithabiskan? 37 37, oh keren Nah saudara-saudara Ada inspirasi nih Jadi kalau Anda Atau anak Anda Jadi ini apa Follower saya itu Rata-rata tuara Jadi saya menyapa Anak-anak mandat Kalau anak-anak Anda itu Pengen jadi Romo Jangan hitung umur Kapanpun Kalau merasa Dipanggil Atau bergehendak Untuk menjadi imam Ayo Seru jadi Romo ya Romo Kenapa Romo Sudah umur 26 Memutuskan jadi Romo Pengen supaya Mengenal banyak orang Oh Iya, iya Kapan mulai Muncul Keinginan itu Romo Sejak Saya sekolah di Sekolah guru SPG Negeri Inde Oke Apa yang Pencetusnya apa Romo? Nah waktu itu kan Saya melihat Kehidupan para imam Ya Saya Begitu Para imam Mereka senang sekali Bergaul dengan Siapa saja Terus Saya ingin tertarik Kejari imam Oh Terus kenapa Romo memilih Kongregasi OCD Sana ada beberapa Kongregasi dan Dioses pasti ya Iya Nah itu kan Waktu saya melihat itu Semangat OCD itu kan Biar konten perhatian Ada doanya Ada pelayanan Nah saya tertarik ke situ Ini menarik Sudari-sudara Dari OCD ini Jadi biara ini Ada aspek Kontemplatifnya Artinya Keheningan doa Bukan ada Tapi bahkan sejarahnya ya Rom Filiq ya Sejarahnya adalah Kontemplatif ya Tetapi Kemudian Atau kemudian Mungkin salah saya Tapi Ada aspek Aktifnya Melayanan kebutuhan gereja Melayani kebutuhan gereja Dan gereja banyak membutuhkan Romo-romo yang Aktif Aktif itu artinya Keluar Dari Penjara Keluar dari biara Ya kan Jadi Sudari-sudara Jadi yang namanya Jadi di gereja itu ada Dua bentuk Hidup membiara Yang satu Kontemplatif Itu Seperti Romo Seneng Atau Gedono Di Salah tiga Yang fully Kontemplatif Hanya di dalam Biara Tetapi Ada romo-romo yang Aktif Kalau disini SJMSF Projo Pasti aktif Tetapi OCD ini Double Dua-duanya Diambil Jadi Pendoa Tetapi juga Pelayanan Sesuai dengan Kebutuhan gereja Yang menarik Kontemplatifnya Atau aktifnya Romo? Dua-duanya Dua-duanya Iya Maka Romo Jatuhkan pilihan itu Iya Anda sesuatu yang Memberatkan Atau Gondeli Ketika itu Pengalaman saya Selama ini Tidak ada yang Memberatkan Tergantung kita Yang menjalani saja Gitu ya Iya Sudah ada pilihan kita Kenapa ya Flores kan Katolik Kenapa tidak Sejak kecil Seperti Remaja-remaja lain Mengambil keputusan itu Nah Waktu itu kan Ya Daerah saya Cukup jauh dengan Semenari kecil Jadi untuk Mengenal Lebih dalam Lalu waktu itu kan Peran dari guru-guru Di sekolah dasar Itu kan Oh anak ini Bisa masuk Semenari Jadi kadang-kadang Mereka Tapi saya kan Tidak Enggak ya Oh ya Ya Tapi muncul Penipanggilan itu Ketika saya Di sekolah pendidikan Guru ya Keren loh Sudara-sudara Jadi munculnya Panggilan itu Tidak selalu Dari kecil ya Tetapi Kapanpun Kalau Tuhan Memanggil Dan kita berani Menjawab Jadilah Romo ya Romo dari keluarga Berapa bersudara Enam bersudara Enam romo Nomor berapa Nomor empat Oke Ada yang lain Jadi suster atau romo Enggak Tapi dari keluarga besar ada Dari keluarga besar ada Malah keluarga besar kami Ada yang suster Tiga Lalu yang pastor Itu umpar Wow Iya 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 Memang dari keluarga Yang banyak dipanggil Menjadi imam Dan suster ya Romo ya Terus Romo ini Terakhir berkarya Dimana Romo Di parokir Santu Yosep Bajawa Oh di Bajawa Diara dingin ya Iya Betul Oke Terus Sekarang Jadi Ini kerendahan Nanti Romo Barnabas ya Jadi jadi rektor rumah ya Untuk para fraternya Yang studi di Jogja ya Di Kentungan ya Iya betul Pengharapan apa Romo Pengharapan Rom punya pengharapan apa Dengan penempatan Atau tugas di Jogja Ya Saya mengharapkan Supaya nanti Ya Adik-adik dari bawah itu kan Siap menjadi imam Tugas perat Karena imam Imam milenial kan Harus Mampu Mau Harip tantangan zaman Memangana berpasorong Di zaman milenial Itu kan Betul Romo Sembaru Iya betul Romo Betul Penampingan dari kita juga Selain inovasi Tentu mereka juga Butuh penampingan dari kita Ya Terima kasih Romo Perkenalannya Romo punya pesan apa Untuk Orang-orang muda Di seluruh Indonesia Punya pesan apa Pesan saya Untuk anak muda Ya Pertama itu ya Mendengarkan Sabda Tuhan Lalu yang kedua itu Mendengarkan juga Nasihat orang tua Karena itu kan Ala yang Kelihatan di bumi Nah dari situ Pasti akan mengalir berkat Untuk kita Baik Romo Nanti suatu saat Kita ketemu lagi ya Terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih ya Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ayo, ini Ojo gampang ngadili Ojo gampang menghakimi Ini dulu, ini Sisi-sisi yang kecil Sisi-sisi yang api Sisi-sisi yang buang Simpen Buk-buk-buk Jadi kebiasaanku Jadi habit Kebiasaanku Terus jadi indah Merga Rumah sana, kaya indah Sisi-sisi yang buang Aku ingin diukur Itu tidak buang Sisi-sisi yang berlian Kalau aku Ayo, aku menunjukkan Dan Mumpoyo Uri Bukiki Bukik Marang 10 Aduh Udara yang sangat sejuk Di Kapel Mbubaan Yang jauh dari Manapun Lereng gunung lau Lingkungan yang ya terpencil ya dan ini umat barusan merayakan ekaristi senang sekali sore-sore mongso ketigo, dingin dan kemudian tinga berada di tempat ini sangat indah, menyenangkan pastoral yang begini-begini menyenangkan dulu ini jalannya jelek sekali sehingga selalu berjuang kalau mau ke sini selamat menikmati